Intro Kembali lagi di Cahayat Indonesia Ramadan Melengkapi puasa kita Masya Allah Masih bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Ustaz Yusuf Mansur dan bintang tamu kita Hajah Asminar Dan sedikit alireka beliau adalah merupakan pengusaha Singkong dan sukses banget Karena istiqomah dalam sedekah Dari tahun 73 73 Jualannya aja udah ibadah Jualannya aja udah ibadah Jadi kalau orang jualan istiqomah Berarti dia ibadah juga istiqomah Sama seperti para pekerja Kerja itu ibadah Jadi kalau orang kerja sampai puluhan tahun sampai pensiun Itu berarti dia istiqomah ibadah Dari mulai mudanya sampai pensiun Subhanallah Terhitung ibadah Masya Allah ya Baik Umi boleh gak cerita sama kita Sedekah di waktu itu Itu dikumpulin setiap hari itu berapa Boleh gak tau nominalnya dari berapa Terus mulai gimana nambah apa enggak gitu Sedekah di awal waktunya Atau nyimpen uang pagi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mula-mula sedekah itu kan kita miskin Tapi kita tetap sedekah seribu sehari Seribu sehari Tiap pagi sebelum subuh Baik Itu berapa lama seribunya Lama kelamaan ya Kira 10 tahun lah 10 tahun seribu Seribu ya Seribu-seribu Sama kelamaan ya Bisa Mumpul-mumpulin duit Pergi dulu ke haji Sembilan puluh tujuh Kedua sama Pak Haji Jadi enggak mesti banyak ya Enggak mesti banyak nyimpen uang Sedekah paginya ya Terus dari seribu akhirnya naik berapa umi Ya naik 10 ribu 10 ribu Mulai 10 ribu Terus gitu ya 10 ribu sedekah tiap pagi itu Itu yang sedekah subuh Sedekah subuh Belum kita yang sekolahin anak yang enggak mampu Oh ada lagi Nah ngasih anak yatim Di sana juga punya anak yatim Di Jepanas Oh sekarang umi ada anak yatim juga ya Sekolahan yang enggak mampu juga Kita bayarin uang sekolahnya Masya Allah Jadi dari mulai sedekah yang seribu Naik 10 ribu Tambah berkah Tambah lagi sedekahnya Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti sekarang ini sedekahnya mungkin udah Di atas dari 10 ribu nih guru nih Sekarang lama kelamaan ya Lebih-lebih dari bikin 3 kilo Sampai 100 kilo Oh singkongnya Sekarang sebelum meneter Ibu ngegoreng sehari Seton setengah Subhanallah Apa yang enggak pegel tuh tangan Ibu-ibu mikir Seton setengah Setiap hari Ini singkongnya ya Ya Allah Menggoda banget sih Subhanallah Ibu masuk ke Jakarta Satu ton setengah Setiap harinya Ya Allah Sudah COVID ya Sekarang udah COVID Berhenti Oh berhenti dulu Total berhenti Iya kan gak ada yang beli Sepi ke atasnya Tapi sabar hari ini mungkin Maksudnya dikasih judul bu Singkong anti COVID Ada dua bulan Kira-kira ibu berhenti Ya ibu lanjut lagi Sesudah itu Sekali sebulan Sekarang udah lumayan Dua minggu sekali Dua minggu sekali Buatnya ya Apa dua minggu sekali Ngorengnya Mulai ngegorengnya Bikinnya Seton setengah itu Itu marketnya Udah tambah luas Di mana aja Ya ibu masukin Tokoh-tokoh Supermarket Asalnya ya warung-warung Kecil ya pak Oh ditaruh-taruh Di titip-titip ya Awalnya tiga kilo kok Harga dua puluh perak Waktu itu Iya sih bener Kama bikin Iya bener-bener Tahun kejuh puluh Tolan kaki ke warung-ke warung Titip lagi taruh Di Padang tuh ya Di sini Panas Oh udah di sini Di sini Saya kesini tahun 72 pak Dari Padang 72 ya Masya Allah Kayak apa zaman itu Masya Allah Hebat eh Pemirsa Masya Allah Apa nasihat Umi buat pemirsa nih Supaya semangat atau apa Itulah kita harus ingat Walaupun punya gak punya Sama Allah Kita tetap ingat Kita tetap bersedekah Tiap pagi itu Walaupun duit sedikit Tetap rutin Gitu Masya Allah Aduh Subhanallah ya Ini masukan yang sangat luar biasa Buat kita semuanya Apalagi kalau saat ini Kita memiliki rizki yang lebih ya Jangan sampai lupa untuk bersedekah Dan baik terima kasih Inspirasinya buat kita Haja Asminar Sukses terus Sehat selalu Amin Dan pemirsa di rumah Sesaat lagi Kita akan Mengulik lebih dalam lagi Tentang tema kita Tidur Sesudah subuh Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadhan Puasa kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!